Wabarakatuh, selamat datang para penyair ekologis di rumah Pir Azwar. Hari ini sengaja kita berkumpul di sini untuk membaca puisi dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup sedunia. Nah, hadir membackup acara kita hari ini itu ada Mang Dayat Channel. Mang Dayat Channel ini YouTuber yang membahas dan mengangkat kegiatan-kegiatan, kebudayaan, seni, dan ekologi juga untuk Sumatera Selatan. Terus ada Gandus TV, Gandus TV ini memang konsen menyiarkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan yang terakhir itu ada SMA 6 TV. SMA 6 TV ini dimotori oleh Bung Amin. Untuk mempersingkat acara, membaca puisi ekologis ini, kita panggilkan Pebri Alintani. Judulnya ini, Subatang Rimbaik di ujung petang. Duduk tepegok di tebing bukit. Nganeng siamang digimba jadi, berdempuk-dempuk bertimbal-timbalan, luluk muni, orkis simponi. Sesenai sampai, taneng pula ribai bagi ini. Siamang di bukit lentur, buah sempai makanannya. Inji anjam, linjang teganjur, bumi ngalangit, timangannya. Sayang selayak, burung lem pipi, menara paban, keputihan. Kita beraya ke dunia ini, tuah pebataan, pegolehan. Mbak itulah aku sepetang itu. Nantikah dengar sebayang-bayang, datang membawa bunga setaman, bunga penawar, ati gayau. Bunga tuah apa namanya ini? Kalau betuah jadi buah, kalau didi jadi bunga. Kerana dia bunga dia. Tiup angin sandi dempu, tengah senggigit sampai ke tulang. Sakit linu jadi lumpuh, pastika datang di ujung petang. Mak mana pandan dek karingkih, tumbuh dek ada berjunjungan. Mak mana badan dek sedih, balik rumah dek terolehan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Pebri sudah membajakan puisi, apa ini, puisi apa tadi namanya? Puisi tradisi ya. Berikut kita panggilkan kepala sekolah, SMK Negeri 5. Yang biasa kita panggil Om Ajong. Kami bertahankan Om Ajong. Baik, bismillahirrahim. Dalam rangka kita memperingati hari lingkungan hidup dunia, saya, Zulkarnain, Magister Pendidikan Bidang Bahasa, mencoba ikut berpartisipasi. Antara Desember dan Februari, sungai di desa kita meluap, air pasang dan musim masuk melalui sumi abab, bermain di sungai. Adalah agenda yang menyenangkan, berenang dan terjun dari jerambah atau pohon dari kutan. Di antara beberapa motor air yang ditambang di tepi sungai, ada beberapa perahu kayu agung beratap kajang datang, berdagang mereka aneka kerajinan tanah liat. Mereka adalah pendayung-pendayung tangguh menelusuri batang hari sembilan. Mereka adalah pejuang tangguh menelusuri sungai kehidupan. Bukit Besar, 20 Desember 2013. Terima kasih. Berikut kita panggilkan Dr. Mustare Rashid atau Tare Rashid. Tare Rashid ini adalah rektor Universitas IBA dan juga aktivis lingkungan hidup di Semantara Selatan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini berapa menit yang lalu saya buat. Menjelang datang kemari. Judulnya Pada mulanya alam itu hijau dan indah. Suara-suara binatang, daun, dan ranting ditiup angin. Menyajikan alunan musik, menyambut matahari pagi. Menyongsong rembulan, menjemput malam. Seorang nenek dan kakek tua yang tinggal di pinggir dusun bercerita Tentang cucunya yang bermain peta umpet di hutan rimba. Tentang anaknya yang mencari akar, tumbuhan, dan daun untuk obat. Tentang masa mudanya yang membuat kebun dan ladang. Tentang hidupnya yang akrab dengan alam. Pada mulanya alam itu hijau dan indah. Ketika pemikir telah mendudukkan manusia di kursi kendali alam. Hutan hijau dan indah hilang di telan Velar, Bowser, dan Paul Warden. Mengalir hujan rupiah dan dolar kesaku lelaki berperut buncit dari kuota. warna alam hijau berganti rupa menjadi warna coklat kehitam-hitaman. Tidak ada lagi kicau burung jenit ranting dan gemerisik dedaunan. Hujan deras mengalir tanpa halangan menggigit tubuh anak-anak kapal. Longsor dan banjir menggulung dua tubuh yang tua renta. suara tangis anak cucu tak mampu menghentikan bencana alam. Hidup terus berlangsung meski alam dan lingkungan hidup telah rusak. Anak cucu yang ditinggal kakek dan nenek menonton TV dan YouTube. Ya cacam manusia saling bunuh dengan senjata api yang canggih bom temorik membuat tubuh manusia lenyap sungguh canggih. Jedira dan sar bomba membunuh dan menghancurkan alam. Anak cucu yang ditinggal orang-orang tercinta itu berkata alam rusak karena manusia. Karena itu kedudukan kursi atau antroposentris harus kita ganti menjadi teosentris. Yang mampu menyimbangkan manusia dengan alam. Kita rindu alam itu kembali hijau dan indah. Palembang 17 Juni 2022. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. LP Martalinda siap-siap ke depan. Ibu LP Martalinda adalah wakil kepala sekolah di SMA Negeri 6. Kinjang merah. Seekor kinjang merah mengepak-ngepakkan sayapnya menyelusuri batang hari abab ketika musim air dalam. Angin selatan telah membawanya ke sungai-sungai kecil di hulunya bersama perahu kajang dari sungai Ogan. Dikayuh pendayung-pendayung tangguh penjajah kerajinan tanah lihat negeri benda seguguh dihilir jerambah dekat dermaga segerombolan budak kecik riang berenang berteriak-teriak hoi perahu kayu datang hoi perahu kayu agung datang kita beli celengan seekor kinjang merah terbang sepanjang nafas kehidupan sekali waktu hingga di ujung ranting marsepang mencuri pandang pada senjulung dan seluang sayap lembutnya bagai baling-baling besi yang telah menerbangkannya dari musim ratusan kilometer tanpa jejak menyusuri sungai lebak dan opat seekor kinjang merah mengepak-ngepakkan sayapnya menjentik-jentikan ujung ekornya di pucuk ayek memberi salam duka pada beberapa ekor lambak dan lampam yang tak berdaya terjerat jaring yang dibentang dibawah arus yang bening seorang lelaki bertudung anyaman bambu mengayuh perahu ningga jaring yang dipasang petang kemarin lambak dan lampam pasrah dalam diam diantara petak perahu yang melaju karena masih ada sengkirai dan bubu yang mesti ditinggal satu-satu berikut kita panggil pengusaha muda yang peduli dengan lingkungan kalau bukan sujarwo siapa lagi kita panggil sujarwo untuk membacakan puisi-puisi lingkungan di depan saya kembangkan suatu buah puisi karya dari Amanda Maida Lamhati musim siapil mudik usai pulang sekolah rakyat kita berlari menuju sungai ikan sapil dan tebakang berbaris seperti serdadu tangkul pun diturunkan belum sekejap lamun menjauh sapil datang menyerbu hub tangan kecil pun sigap menganggap takul syarat berisik sapil dan tebakang yang pasrah 40 tahun berlalu masih adakah kegembiraan masa kanak kita terjun dari jerambah di ujung desa berenang dan menyelam di bawah arus yang jernih masih adakah udang-udang kecil yang bergelayutan di riamon ketika disantap terasa manis semanis kenangan musim sapil mudik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita panggil kalau saya biasa manggil ke amir ini dadang kot teater gaung untuk membaca puisi untuk ke amir saya berhulangkan ke depan saya akan membacakan sebuah puisi sebuah karya amandamai dalam hari yang berjudul biarkan musim tetap mengalir bagian pertama biarlah musim tetap mengalir dari kelak kelok batang hari sembilan hingga ke muka upang karena kami adalah dua juta rakyat yang setia menggapai harapan pada dua pilar ampera yang tegak membentang diwanua dapuntahyang sidajatra negeri balaputra dewa negerinya sultan mahmud badarudin dua biarlah musim tetap mengalir dari lembah bukit barisan hingga bukit seguntang bersama laju perahu kajang legenda puyang tapi ria arusnya takkan pernah menenggelamkan rumah rakit di tepinya karena kami adalah dua juta rakyat yang setia menyulam benang emas pada kain songket dan jumputan biarlah musim tetap mengalir mengalir dari masa ke masa dari raden hanan hingga romi herton bersama angin menebar aroma pek empek dan pindang nyalakan api semangat yang tak pernah padam karena kami adalah dua juta rakyat yang setia berganteng tangan meraih bintang di langit palembang biarlah musim tetap mengalir di negeri yang elok yang terbangun dari peradaban madani negeri yang aman dan sejahtera terima kasih berikut kita panggilkan ibu isna yanti atau yu yanti untuk membacakan puisi ekologisnya yu yanti silahkan sebuah puisi karya amanda may dalam hati antara januari februari buat sahabatku usman kenangan itu masih melekat ketika pulang dari sekolah rakyat berjalan menyusuri hutan di pinggir desa memetik buah beti atau juga buah keduru atau juga buah rukam berjalan bertelanjang dada karena baju diselendangkan di atas bahu kita pun berteriak girang karena seekor burung andis tergantung di tali repasan yang kita pasang kemarin sore kenangan itu masih melekat ketika pulang dari sekolah rakyat berenang di sungai abab yang meluap menenggelamkan jalan desa setiap tahun melompat dari jembatan kayu atau juga dari pohon bongor atau juga dari pohon putat menanggu udang-udang sarap lalu menyantap mentah dengan rasa manisnya kita pun berteriak girang karena seekor ikan ruan menggelepar gelepar terkait tajur yang kita pasang di pinggir sungai palembang 13 januari 2013 ini youtuber kita tidak ketinggalan nama cuisi juga kita panggil Mangdayat untuk membacakan puisinya jadi pemirsa Mangdayat belum pernah baca puisi tapi akan mencoba karena belajar dari senior di sini orang-orang yang kalah buah karya Amanda Maida Lamhati ditulis di Bukit Besar 5 Agustus 2014 orang-orang kalah mulai kalap mengutuk langit mengutuk bulan mengutuk matahari bernegoisasi dengan angin agar menjadi badai orang-orang kalah mulai konyol bertingkah seperti badut berteriak teriak sambil mengepalkan tangan mengumbar bualan tawar-menawar dengan mimpi yang tak pernah berakhir orang-orang kalah semakin gelisah ingin duduk di hingga sana terima kasih berikut yang akan membacakan puisi seorang bengkir bangkir buisi-puisi beliau berbicara soal lebak sepat iwak betok termasuk manggrup di sembilang kita panggilkan dokter idbal jpermana untuk membacakan puisinya silahkan kawan-kawan sekalian saya akan bacakan cicirua cicirua itu cerita tentang seekor burung kecici burung kecici itu ada kecici padi kecici belalang dan itu kalau di masa kanak-kanak orang-orang pemulutan sering mengambil telur di selah-selah daun dari apa daun-daun padi tapi kalau orang tempatan itu tidak tidak bisa menyampaikan bahwa namanya ternyata burung kecici karena berdasarkan suaranya seperti cicirua jadi namanya cicirua jadi cerita tentang burung dan sepasang nah langsung disambun cicirua adik selepas subuh kami berangkat memasang nilar merentang pukat adik selepas zuhur kami kembali membawa gabus sapil dan sepat sebentar lagi kakak serantang nasi dan gulainya setermoskopi dan rebus ubi cicirua 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 burung burung mulai berdatangan dengan topi terindak dan satang terjejak para perempuan pergi kelebak mendayung dan merengkuh matahari tanpa pura pura tanpa ragu ragu bulan bulan depan lebung siap garam cicirua 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 burung burung mulai berdatangan air lebak telah pergi ke sungai terindak dipasang dan nasi telah ditanah emak dan anak telah pergi kelebak buah padi hampir masa bulan depan lebung siap garam cicirua 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 burung burung mulai berdatangan gabus betok dan sepat telah sangkut di dalam pukat emak anak dan bapak telah pergi kelebak merentang pukat merentang waktu tanpa pura pura tanpa ragu ragu cicirua 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 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi dokter Iqbal yang sudah membacakan puisi-puisi tentang alam yang menceritakan burung cicirua berikut kita panggil penyair yang juga peduli dengan alam puisi-puisinya bercerita soal lambak dan serandang dan perahu yang pasti perahu tak pernah lagi kutambarkan itu banyak benar soal perahu kita panggilkan Pir Azwar atau Amanda Maida lam hati saya akan membacakan puisi yang berjudul Belalang Panduk jadi puisi yang mengisahkan sebuah tradisi masyarakat di daerah Uluan misalnya di daerah Pali itu ada membuka ume buka huma membuka ladang gitu buka ladang judulnya Belalang Panduk jadi membuka ladang tapi tetap pada aturan marga yang terdapat di dalam apa namanya undang-undang simur cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinohon Belalang Panduk Belalang Panduk Belalang Panduk Hingga diranting keduru Ikaklah ume pugu Rimbe ditebang ditunu dipanduk Kita nugal paditalang ditana warisan puyang Besak kecik Tuhemude ladasnian keumetalang bujang gadis rimbang bertendang pulang pulang salah 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 rimbang bertendang tadi salah pulang ini kan TKIP Belalang Panduk Belalang Panduk Belalang Panduk Hingga dibatang keduru Ikaklah ume pugu Rimbe ditebang ditunu dipanduk Kita nugal paditalang ditana warisan puyang Besak kecik ladasnian keumetalang Bujang gadis ribang bertendang nugal mene sambil belinjangan Belalang Panduk Belalang Panduk Hingga dibatang keduru Ikaklah ume pugu ume talang warisan puyang terima kasih kita tadi datangan tamu jauh dari Jakarta namanya Rita Sakira Rita Sakira ini penyanyi lagu bukit seguntang Ulumayu masih ciptaan Amanda Maida Alamhati untuk Rita Biasa nyanyi ini kita menopatkan untuk baca poesi silahkan Rita iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pak Cima Cedunan Puan yang saya muliakan pada kesempatan yang sore berbahagia ini buat kita sebuah berkumpul di sini di kediaman Pak Firazwar sang yang mencipta lagu Bukit Seguntang Ulumayu Alhamdulillah Rita dapat kesempatan untuk membacakan puisi karya cipta Pak Firazwar yang berjudul Perahu tak lagi kutambatkan teguk tangan Pak Firazwar Pak Cima Cedunan Puan Rita izin untuk belajar membaca puisi kalau ada salah-salah mohon maaf Sumatera Selatan izinkan saya membacakan puisi Perahu tak lagi kutambatkan Perahu tak lagi kutambatkan ketika jingga langit pudar diseram di malam biarlah ia hanyut mengikuti kemana ria air berlari menemui titik cahaya yang tersisa gelepak gelelawar telah meremukan matahari gelap pekat satu episode mimpi mimpi terperangkap di lorong waktu pengap sesak perahu tak lagi kutambatkan ketika bulan tertidur di balik rumpun bambu biarlah biarlah ia hanyut di sungaimu menemui takdir dimana ia kan berlagu bukit besar 3 Februari 2014 hidup Sumatera Selatan terima kasih terima kasih di tanah pertanian diolah tangan-tangan perempuan tangan itu kini telah lama dilipat teknologi maskulin jalan sejarah pun sedang dicampur untuk dirubah melalui revolusi hijau hai para ahli akalmu bergerak seperti akal yudas mengeduk untungan menyingkirkan perempuan menjual bibit-bibit padi anti hama dari tanam atas nama pembangunan dan kemakmuran sejak tanah pertanian tidak lagi dijamah tangan perempuan suara drum mesin menggantikan senandung lagu ane-ane Dewi Sri pun tak lagi berkunjung ke ladang potoran kemiaik mencemari tanah dan tumbuhan meretas tali kehidupan dan tumbuhan yang bercinta menetaskan telur-telur kemiskinan di pedesaan hai para ahli akalmu yang mengembara di tanah pertanian tanganmu yang mengenggam kuasaan burita matamu yang menatap tajam seperti mangsa mata elam lalu lalu kau bangun penjara bagi orang-orang di negeri selatan demi kesenangan dan kebahagiaan orang-orang di negeri utara suatu waktu cahaya matahari pagi bertanya kepada Dewi Sri cahaya mataku melihat dengan terang tangan-tangan perempuan yang lembut mengolah tanah pertanian telah menghilang kemanakah gerangan Dewi Sri pun berkata besi dan obat kimia dari barat telah melumpat tangan-tangan kaumku ketika kaumku terpisah dari tanah pertanian cahayamu menjadi saksi kemiskinan yang berkembang biak di desa-desa negeri selatan jiwa kaumku resah dan gelisah dan kini kaumku berusaha keluar dari perangkap penjara yang dibangun akal berkelamin laki-laki terima kasih palembang tengah malam 1995 terima kasih ternyata dari para penyair yang membacakan puisi ekologis menggugah jimi hutan tropis untuk membacakan sair-sairnya untuk jimi hutan tropis kami berserahkan untuk membacakan puisi-puisinya tergoda juga semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kesempatan pertama kalinya dalam hidup saya membacakan sair ini yang selama ini saya nyanyikan sekarang saya bacakan apa namanya secara puisi lagu ini tentang binatang kecil yang sering kita dengar di hutan kalau di dusun kami nyebutnya sosial atau ada juga yang nyebutnya riang-riang atau kalau di Jawa itu garengpung ya riang-riang atau tonggeret nah kalau bahasa Sunda sair ini berjudul 3500 hertz di tengah rimbun suara itu mengalum dalam harmoni nada alam raya pada jutaan daun dia menyapa pagi siang sore dengan senyum berbeda getarannya indah berjuta makna mengusir sepi di tengah rimba apa sebenarnya yang kita butuhkan jika suara itu tetap lantang terdengar pernah suatu ketika saat dia pergi jutaan daun merindukannya hilang ceria hilang sinarnya meranggas gersang di tengah sepi inilah suara keseimbangan inilah nada kerinduan getaran ini saling memberi sejak tahun-tahun yang tak terbilang Desa Bintuhan Maret 2015 terima kasih saya akan panggilkan kembali Dr. Ibal Jirpemana mungkin untuk menceritakan laut ini tadi sawal Pak ini soal laut kepada Pak Iqbal Permana kami persilakan cerita tentang ikan paus jadi ini kisah nyata saya dan rombongan ikut lomba mancing di Tanawangko Sulawesi jadi trip-trip mancing jadi satu teman itu berdoa pengen dapat ikan yang paling besar dan di tengah-tengah itu kita hook up ternyata yang hook up itu paus jadi ada 12 ekor paus satunya nyangkut di trolling kami dan itu luar biasa jadi kita putus jadi kita panik justru karena dapat yang paling besar itulah kalau kita salah berdoa tapi ini dikaitkan dengan lamba lerah judulnya Lemafa kisah para pemburu paus kemanakah perginya 12 ekor paus dari Tanawangko yang setia beriringan melintasi kapal berburu ke laut lepas atau diburu di laut sawu jangan melintas kelamalera karena layar prasosapang telah dinaikkan musim berburu telah dimulai baleo 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 perahu peledang telah diturunkan ayo Lemafa lelaki pemberani berdarah laut angkat tempuling dan gunjamkan dalam-dalam baleo 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 perahu peledang yang telah diturunkan ayo Lemafa jangan kembali tanpa buruan kemanakah perginya dua belas ekor paus dari tanah wangko yang setia beriringan melintasi samudera berburu ke laut lepas atau diburu di lama lerah seekor tertinggal di lama lerah tanah wangko manado tua tahun 2009 masih di penyair ekologis kita panggilkan Amanda Maida Lam Hadi pecahkanlah batumu karya Amanda Maida Lam Hadi Matahari kembali menghunjamkan pisaunya langit menangis basah air matanya menggendangi rumput aspal dan tanah merah yang menimbun rawa masuklah masuk ke dalam rumah menangislah sekeras-kerasnya menangislah untuk Tuhanmu menangislah untuk ibumu menangislah untuk ayamu menangislah untuk putramu pecahkanlah batu yang menyesat dadah matahari kembali menghunjamkan pisaunya langit terseduh-seduh sajak-sajak kehilangan kata hampa berserakan dalam baiknya masuklah 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 ke dalam rumah menangislah sekeras-kerasnya menangislah untuk bumi yang kehilangan hijaunya menangislah untuk satwa yang kehilangan hutannya menangislah untuk tanah yang kehilangan sungainya kepalkan tangan pecahkan batu yang menggelayuti kepala Palembang 2004 acara membaca puisi ekologis ini kita tutup kita akan menampilkan Pebri Alintani dengan puisi-puisi tradisi kalau tidak salah judulnya Sedasir Sedasir timpe jangan beti pengguno Pebri Alintani Sedasir Sedasir ini puisi tradisional orang kisam jemuh kisam baik untuk yang terakhir di acara puisi ekologis ya di dalam rangka Pak Hari Lingkungan pada hari ini saya akan bawakan sebuah puisi tradisional yang sudah sangat populer di kalangan orang-orang besma judulnya Sedasir Sedasiri nama tokoh nama orang yang mati di injak gajah ketika berburu gajah ini ada yang mengatakan cerita nyata jadi Sedasir sudah dinasehati agar jangan berburu pada hari itu tapi dia tetap juga berburu dinasehati bahwa hari itu ada gajah ngamuk jadi hari tidak baik untuk berburu gajah tapi Sedasir masih juga berburu gajah akhirnya Sedasir mati di injak gajah mati meninggalkan seorang anak meninggalkan seorang istri dalam bahasa kisah ini meninggalkan bunting jadi istrinya jadi rande anaknya jadi anak umang anak umang itu jadi anak yatim yang berburu di seorang yang yang Seda sir laku kateka, seda sir naning kuning, seda sir ngapa ditimbak, seda sir nganti bulan, seda sir hidup dengar. Seda sir kambang mana, seda sir momba ini, seda sir hidup dengar, seda sir nganti niat. Seda sir laku kateka, seda sir gajah itu, seda sir naning kuning, seda sir ngapa ditimbak, seda sir nganti bulan. Seda sir gajah itu, seda sir gajah penunggu, seda sir matang binggu, seda sir ngapa ditimbak. Seda sir ngapa ditimbak, seda sir ngapa ditimbak, seda sir nganti bulan. Seda sir kambang mana, seda sir anak dengar, seda sir dayak dayak, seda sir laju umat. Seda sir ngapa ditimbak, seda sir ngapa ditimbak, seda sir ngapa ditimbak, seda sir nganti bulan. Seda sir naning kuning, seda sir naning kuning, seda sir naning kuning, seda sir jangan ditimbak, seda sir gajah penunggu, seda sir matang binggu. Sedasir kambang mana Sedasir hidup dengar Sedasir ganti bulat Sedasir rambomba ini Sedasir singgah ke laut Sedasir ke limbe-limbe Sedasir nanam ke ladi Sedasir litong tulang Sedasir karam di laut Sedasir dapat ditimba Sedasir karam di hati Sedasir bingung tulang Sedasir karam di hati Sedasir bingung tulang Sedasir Dengan Berakhirnya Puisi tradisi sedasir tadi Maka berakhir pula Baca puisi ekologis kita Sore hari ini Terima kasih kepada Kakak-kakak Ayu-ayu Yang sudah berpartisipasi Dalam Kegiatan Membaca puisi ekologis ini Terakhir pesan damai Dari sebuah cahaya Jaga alam Jaga tradisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih